Bagi mereka yang baru saja belajar program CAM di Sumatera, umumnya akan sedikit kebingungan pada saat memasukkan data parameter, karena ada cukup banyak parameter. Parameter apa saja yang penting? Apakah semua parameter harus kita ganti dan kita isi? Temukan jawabannya pada video ini. Kembali dengan tutorial Simatron, kali ini kita akan membahas parameter pada program CAM, jika kita lihat di sini, apapun main selection dan sub selection yang kita pilih, kita akan ketemu dengan motion parameter dengan puluhan parameter yang ada di dalamnya, begitu juga dengan parameter yang lain. Dari semua parameter tersebut, sebenarnya parameter mana saja sih yang penting dan harus diisi, adakah parameter yang kita bisa biarkan default? Kalau cara termudah, kita bisa gunakan fitur Load Preferred Loop, kita bisa coba klik icon ini, dan kita bisa dapati bahwa parameter yang tadinya begitu banyak menjadi lebih sedikit. Ini adalah settingan default dari Simatron, sebagai clue untuk mempermudah, khususnya untuk user yang pemula, untuk mengetahui parameter apa saja yang penting. Jadi kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah Absolute Site, atau Enterprise Clearance, di sini nilainya Absolute Site 100, kemudian ada RAM Angel di sini, defaultnya 90, kemudian ada Part Surface Offset, defaultnya 0. Kemudian di sini ada Art Fixed, Vertical Step, dan Side Step. Sisanya pada dasarnya, kita biarkan default pun cukup. Nah, kembali ke beberapa parameter ini tadi. Seandainya dari 1, 2, 3, 4 parameter ini, kita tidak punya ide harus diisi berapa. Kita bisa gunakan alat bantu lagi dari Simatron. Yaitu, Load Private Value and Look. Kita bisa klik. Kemudian ada warning bahwa kita akan mereset parameter Private Value. Klik aja Yes. Maka kita akan bisa mendapati, Additional Safety yang tadinya 100, sekarang menjadi angkanya 10. Kemudian Part Surface Offset. Ini Allowance, jadi di sini nilai defaultnya 0,2. Parameter yang lain, Practical Step dan Side Step, serta Rep Angel itu sama. Nah, seandainya ini, kita ingin mengganti, menyesuaikan, ini masih bisa. Artinya seperti ini. Oke, tapi dengan dua tool ini, kita bisa lebih mudah untuk menentukan parameter mana saja yang penting, dan kita bisa lanjutkan dengan Save Calculate. Nah, seperti ini. Kemudian, ada satu trick lagi, seandainya kita ingin menyimpan data ini. Misalnya, ini tadi, saya ganti menggunakan rumus. Sepertinya. Kemudian, saya ingin menyimpan data ini. Jadi, internal clearing, ini saya ganti, misalnya, lebih rendah. Frame Angel 2, Service Offset 0,2, Fix Vertical 0,1, Tool Diameter, Set Step 0,4, ini, Simater menyediakan, fungsi, untuk bisa menyimpan, parameter yang, kita isi ini tadi. Jadi, ini akan mereplace, file, yang tadinya default. Oke. saya buat, sebuah file, NC baru. Ini saya tidak menemukan, model, dan sebagainya. Saya hanya mau mengambil, private value loop-nya saja. Saya buat, toolpath, kemudian masuk ke prosedur, volume link. ini default-nya. Jadi, kondisi default seperti ini. Semua parameter terbuka. Kemudian, saya klik, load private loop. Ini masih default. Kemudian, load private value and loop. Yes. Dan, terlihat di sini, additional safety, 5, range angel 2, part surface object 0,2, fixed vertical step, 0,1, tool diameter. Demikian, tutorial untuk kali ini. Selamat mencoba. Salam, safe and calculate. вторump, lalu kami, selamat mencoba. Selamat mencoba. 별 selamat mencoba.